Hei! Ternyata inilah alasan utama Lesti Kejora tak pernah melayani semua hujatan dan sindiran dari Dewi Persik yang dilontarkan kepadanya selama ini. Sebelumnya, Saipul Jamil dan Dewi Persik terlibat perang mulut di media sosial. Buka air peranjang hingga orientasi seksual menjadi bahan pembahasan. Segelintir orang menduga, apa yang dilakukan Saipul Jamil khususnya, untuk mencari perhatian kepada Dewi Persik. Tujuannya, ingin kembali pada mantan istrinya ini. Menjawab tudingan tersebut, Saipul Jamil membantahnya. Bagi penyanyi 42 tahun itu. Cukup hidup bersama Dewi Persik selama 3 tahun dan mendapat KDRT. Insya Allah enggak, kata Saipul Jamil ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyanyi yang akrab di Sapa Bangipul ini melanjutkan, saya enggak sanggup karena mengalami kekerasan. Saya trauma, ucapnya. Buat Saipul Jamil, Dewi Persik memang cantik. Namun perlakuan kasarnya membuat Saipul Jamil tak kuat hidup bersama dengan pemilik goyang dergaji tersebut. Padahal dulu, Saipul Jamil masih lengket dengan Dewi Persik. Panggilan papi dan mami pun masih tersemat meski keduanya sudah bercerai. Terlebih, Saipul Jamil bahkan menutupi KDRT yang ia terima dari Dewi Persik. Lantas mengapa semua itu dilakukan, kalau ujung-ujungnya bukan untuk rujuk dengan sang mantan. Enggak tahu kenapa, mungkin karena, dulu, saya sayang. Saya tahan karena cinta, kata Saipul Jamil. Pertahanan Saipul Jamil untuk menutup borok Dewi Persik akhirnya runtuh. Seiring dengan masa lalunya yang disebut penyuka sesama jenis, hingga melakukan kekerasan seksual kepada remaja laki-laki di bawah umur dibeberkan lagi. Padahal kata Banggipul, masalah itu sudah berlalu. Ia juga sudah membayar lewat masa hukuman penjara selama enam tahun. Rupanya sikap emosian yang dimiliki Dewi Persik ini pernah membuat Ustaz Danu bereaksi. Secara terang-terangan Ustaz Danu menyebut di tubuh Dewi Persik menjadi sarang jin. Tak hanya membuatnya kerap tersulut emosi. Lantaran menjadi sarang jin, organ kewanitaan Dewi Persik juga dinilai berbahaya. Ustaz Danu juga menduga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa tiga kali menikah Dewi Persik tak kunjung dikaruniai anak. Awalnya Ustaz Danu menyinggung emosi yang kerap dikeluarkan Dewi Persik. Banyak sekali di tubuhnya itu jinnya. Saya amati itu dari kecenderungan agresif melakukan sesuatu dengan emosional. Kalau mbak DP itu sejak dulu itu agresif emosi, itu pasti banyak jin yang masuk, ungkas Ustaz Danu. Setelah itu Ustaz Danu pun menyinggung perihal jin yang diduga menjadi penyebab Dewi Persik tak kunjung memiliki momongan. Menurut Ustaz Danu, organ kewanitaan bisa bermasalah karena emosi. Biasanya di daerah organ kewanitaannya itu bermasalah karenakan orang emosi. Amarah di mulut nih. Nanti memang mulutnya aman aja. Tapi, rahimnya gak aman, ucap Ustaz Danu.